Intro Akhirnya kamu datang juga sang rabu Malah apa yang aku minta Intro Di awal episode ini akan menjadi salah satu part paling menarik Dimana sekilas cerita tentang asal usul Gerindaseba Sebagai guru dan sesembahan sengkang baplang Yang memiliki ilmu luar biasa hebat Dahulu pada masa kejayaannya Gerindaseba adalah raja dari segala raja siluman Yang ada di muka bumi Banyak sekali kerajaan yang telah ditaklukannya Dan hanya tinggal satu yang belum bisa ia kuasai Yaitu kerajaan Malwapati di pesisir pantai utara pulau Jawa Di hari itu Gerindaseba dengan kedasyatan kekuatannya pun Mampu menyerang dan mengobrak aprik Malwapati Bersama para anak buahnya Kedatangan Gerindaseba yang langsung menjebel gerbang utama Malwapati Terlihat begitu luar biasa Dengan begitu mudahnya Ia menghabisi ratusan prajurit Malwapati Kedatangan Gerindaseba Kedatangan Gerindaseba Sebelum Sang Gerindaseba melangkah lebih jauh untuk menghancurkan Malwapati Tiba-tiba datanglah Prabu Pancadria dan Mahapati Mandrasena Yang langsung berhadapan dengan Gerindaseba Prabu Pancadria adalah ayah Anglin Dharma Dan Patih Mandrasena adalah ayah dari Batik Matrim Sang Raja Siluman tersebut pun dengan pengahnya Menyatakan bahwa dirinya meminta Malwapati Kepada Sang Prabu Pancadria Untuk dijadikan istananya Prabu Pancadria pun tidak terima Dan marah besar Mendengar pemintaan gila dari Gerindaseba tersebut Mendengar penolakan tegas dari Sang Prabu Gerindaseba pun murka Dan langsung menyerang Prabu Pancadria Dengan pusakanya yang sangat ganas Namun Prabu Pancadria bukanlah Raja yang lemah Ia pun memiliki ketinggian ilmu yang luar biasa Dengan keris pusakanya Ia pun mampu mengimbangi serangan-serangan Gerindaseba Dengan sangat tenang Tanpa terasa Jurus demi jurus pun berlalu dengan sangat cepat Sampai akhirnya Prabu Pancadria pun mampu mendaratkan beberapa pukulan Ketubuh Gerindaseba Yang kemudian benar-benar membuat kemarahan Gerindaseba memuncak Raja Siluman tersebut pun selanjutnya mengeluarkan ilmu Yang berdampak sangat luar biasa Seakan hendak meruntuhkan Malwapati Terima kasih telah menonton! Melihat kedasyatan ilmu Gerindaseba Patih Mandrasena yang sedari tadi hanya menyaksikan pertarungan dasyat tersebut pun Kemudian memanggil resi Naga Pratala Untuk melindungi Malwapati Dari gempuran Gerindaseba yang luar biasa tersebut Selanjutnya Naga Pratala pun datang Memenuhi panggilan Patih Mandrasena Naga Pratala adalah Raja segala ular Yang berbentuk seperti naga bermahkota Naga Pratala pun kemudian langsung menyemburkan upas lidah apinya Pada Gerindaseba Sehingga membuat Gerindaseba terpukul mundur Ia pun dengan pokahnya masih berdiri tegak Seakan tidak terjadi sesuatu kepadanya Melihat kesombongan Gerindaseba yang sangat meremehkan Malwapati tersebut Akhirnya Prabu Pancadria pun mengeluarkan pusaka pamungkasnya Yaitu Pusaka Panah Pasopati Yang kemudian langsung merentangkan busurnya Dan melepaskannya Hingga membuat tubuh Gerindaseba Hancur berkeping-keping Dan hanya tinggal setengah badan saja Itu pun karena Gerindaseba adalah manusia siluman Yang sangat luar biasa hebat Resina ke Pratala Ton lindungi kami Sementara itu di Malwapati Batik Matrim pun memberitahukan kepada seluruh pembesar kerajaan Malwapati Tentang berita yang dibawa oleh Suliwah Bahwa Malwapati akan menghadapi sebuah bencana besar Yang belum diketahui dengan pasti Bencana apa yang dimaksudkan Para temunggung dan senopati yang mendengar tentang kabar buruk tersebut pun Menyanggupi Untuk lebih memperketat penjagaan Dan mempersiapkan prajurit yang terlatih Guna menghadapi segala kemungkinan terburuk Namun Bini Sepuh Rikmasita pun kembali mendengungkan Bila mana penyebab bencana tersebut Adalah pengkhianatan dari dalam kerajaan Malwapati sendiri Maka akan sulit untuk diatasi Tapi hal ketiga ini Kabar ini membuat kita menjadi sangat prihatin Bahwa Malwapati akan ditimpa bencana Untuk menangkal penyerangan Akan saya berketat latihan keprajuritan Agar prajurit Malwapati lebih siap tempur Tapi apa yang harus kita perbuat Kalau bencana ini Datangnya dari dalam Hal tersebut pun jelas ditujukan kepada Singa Maruta Yang pada saat itu terlihat langsung tak senang Dan tersinggung ketika Rikmasita mengatakan hal tersebut Singa Maruta pun berusaha menutupi D Dengan cara menegaskan bahwa Ia sendirilah yang akan menyeret pengkhianat tersebut Ketian gantungan Apabila bencana tersebut Disebabkan oleh orang dalam Malwapati sendiri Mendengar pernyataan tersebut Bini sepuh Rikmasita pun kemudian Membalikkan pernyataan Singa Maruta Bagaimana apabila Singa Maruta sendiri Yang menjadi pengkhianat Malwapati Apakah akan gantung diri Ketika mereka masih tengah terlihat bersi tegang Tiba-tiba datanglah seorang prajurit sawob itu Yang melaporkan bahwa Sawob itu runtuh Dan dikuasai oleh sengkang baplang Bahkan Prabu Jaya Dipa Dan seluruh keluarganya pun Telah dihabisi dengan tanpa sisa Singa Maruta sendirilah Yang akan menyeretnya ke tiang gantungan Tapi Apa memang Kakang Rikmasita Jangan macem-macem dan berbuat sewenang-wenang Sudah Gusti Pati Gusti Pati Ampun Gusti Pati Ada apa Sawob itu jatuh dan dikuasai Gusti Pati Sawob itu Siapa Sengkang baplang Dia telah membunuh Prabu Jaya Dipa Dan seluruh keluarganya Sengkang baplang Setelah itu Batik Matrim dan yang lainnya pun Sedang berunding dengan Kilembu Aji Tentang jatuh dan runtuhnya Kerajaan sawob itu Dengan mudah di tangan Sengkang baplang Kilembu Aji Yang sudah pernah bertemu Dan berhadapan langsung Dengan Sengkang baplang Pun menyatakan bahwa Memang Sengkang baplang Seperti bukan manusia Dan tingkah lakunya Seperti setan Yang haus akan mangsa Suliwa pun berpendapat bahwa Sengkang baplang merebut Dan menguasai sawob itu Karena sawob itu adalah Kerajaan terdekat dengan Malwapati Sehingga Akan lebih mudah Untuk menyerang Malwapati Apabila mereka Menguasai sawob itu Terlebih dahulu Setelah itu Pati Batik Matrim pun Menghimbau Kepada seluruh pendekar Terutama Panduseta Dan Tantri Untuk siap-siap berperang Membela Malwapati Demi kebenaran Dia bertugas Menghancurkan Kekuatan putih Prabu Angling Dharma Kalau begitu Sawob itu Dijadikan batu loncatan Ke Malwapati Jelas terbaca begitu Itulah sebabnya Kalian semua Kuundang kesini Dan mungkin ini Menjadi kesempatan baik Bagi Penekar Panduseta Dan Kalianna Tantri Yang ingin membaktikan dirinya Pada Malwapati Saya dan Kalianna Tantri Akan berperang Untuk Malwapati Gusti Iya Romo 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 Celaka Romo Celaka Celaka apanya Sawob itu telah dikuasai Oleh orang lain Dikuasai Oleh siapa Sekang Baplang Romo Sekang Baplang Sekang Baplang Sementara itu Di Meranggas Ratu Gendrawani pun Meminta izin Kepada Bobonya Untuk segera Mengerahkan manusia Kelelawar pasukannya Untuk menyerang Malwapati Dan di saat itu juga Gendrawani pun Memanggil seluruh manusia Kelelawarnya Dan memerintahkan mereka Untuk menyerang Malwapati Malwapati yang tiba-tiba Diserang oleh manusia Kelelawar pun Tampak sangat terkejut Namun hal tersebut pun Tidak menjadi masalah Karena Mereka pun mampu Untuk mengimbangi Serangan gelap tersebut Gendrawani pun Mengamuk Dan menghajar Puluhan prajurit Yang mengepungnya Batik Matrim yang mendapat Laporan tentang penyerangan Tersebut pun Langsung mengajak Seluruh pendekar Untuk menghadapi mereka Batik Matrim pun Langsung berhadapan Dengan Gendrawani Tak menunggu lama Dengan beberapa jurus saja Batik Matrim pun Telah sanggup Menghajar Gendrawani Dengan kepalan tangannya Bahado dan Kasmala Yang kemudian hadir Di tempat tersebut pun Akan menggunakan sihirnya Untuk mengalahkan Batik Matrim Namun Pandu Seta Yang melihat Kelijikan mereka pun Dengan jikap Segera menghancurkan Sihir mereka Sehingga Bahado dan Kasmala pun Merasa tidak akan menang Apabila tidak Menggunakan sihirnya Sedangkan sihirnya pun Tidak berfungsi Di tempat tersebut Mereka pun Kemudian memutuskan Untuk kabur Bersama Gendrawani Karena Gendrawani sendiri Tampak tak akan Sanggup menghadapi Batik Matrim Jangan sampai mereka Ya Bahadur yang memang Sedang baikan Dan bersekutu Dengan Gendrawani pun Memutuskan Untuk kabur Dari Malwapati Sebab sihir mereka Tidak bisa Digunakan Di tempat tersebut Sedangkan Gendrawani Sendiri Bisa mati Jika harus Melanjutkan Pertarungannya Melawan Patih Malwapati Yang sangat sakti Itu Nanti pada saat yang tepat Kita hancurkan mereka Dengan kekuatan sihir kita Dari Malwapati 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 Terima kasih.